Kisah Fenomenal Joko Widodo Presiden ketujuh Indonesia Yang juga adalah presiden pertama kita Yang lahir dari rakyat Ini soal mental manusianya Menangkap pasar itu bukan tentang membangun rupu-rupu yang bagus Tapi merubah cara berpikir pedagang-pedagangnya Pokoknya kami tidak mau pindah ke sini Dan dengan kami tidak laku di sini Kenapa? Sambalinya tidak rame, Pak Saya tidak takut mati, Pak Saya di samping Bapak Ya jangan sampai malati, Pak Bas Nanti yang nemenin saya untuk menjalankan tugas ya apa? Jadi kalau tim Bapak komit dengan proyek ini Ya tunjukkan saja Dengan perencanaan yang tepat dan benar Kamu harus bekerja keras tanpa pamrih Cepat Tanpa harus mendahului Tinggi tanpa harus mengungguli Seperti layaknya kita Manusia biasa yang penuh romantika Cinta Dan selalu jujur apa adanya Bapak jadi sampul komik tintin, Pak Bapak ini kan anak metal Masa jadi sampul artis dangdut Mereka melembarain pakai batu Karena pengen ketemu sama Pak Jokowi Mau ketemu saya aja pakai lempar batu segala Memangnya saya ini jumroh apa? Ini kenyataan, Le Kenyataan yang terjadi karena doa Harus dikerjakan dengan doa Tolong, Pak! Kami jangan diusir di sini Nanti kami tinggal di mana? Kalau kita tidak mampu Tapi bisa membantu orang lain Itu baru luar biasa Kalau ternyata Bapak kalah, Pie Sing penting, ikhlas Kalau takut sama Prima jangan jadi aparat Gampang, kan? Jiwa pengertian inilah Yang menjadi falsafah hidupku Dan menghikmati Serta menjadi bekal hidup Dalam seluruh gerak hidupku Tanpa jiwa pengertian ini Saya bukan apa-apa Akan tetapi dengan jiwa pengertian ini Saya merasakan Hidupku bahagia Dan manfaat Tintin, Pak! Bukan hanya Ting-Ting! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!